Tapi kalau misalkan ditarik lagi ke Riki Rizal, tentunya Riki Rizal pun juga tidak ada keterangan DBAP yang menerangkan bahwa hajar cat. Karena Riki Rizal sudah dijelaskan bahwa saat dia buka sepatu, dia telat masuk ke dalam rumah durian tiga itu kan dia buka sepatu dulu ya, karena etikanya buka sepatu, karena dia memakai sepatu, sedangkan Joshua sama kuat itu kan memakai sendal ya. Jadi memang masuknya itu yang paling terakhir gitu. Jadi saat buka Riki Rizal masuk ke dalam ruangan itu sudah siap nembak ya. Jadi cuma melihat penembakan itu saja. Jadi tidak terlalu jelas itu apa-apa yang terlihat apa. Yang dilihat siap nembak itu si Richard Eliezer. Ya, jadi itu sudah pas dia masuk itu, masuk ke dalam ruangan itu sudah penembakan gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, awalnya yang diminta itu kan adalah Riki Rizal ya oleh Ferdi Sambo. Nah, yang ingin saya dapatkan informasinya di sini sekarang itu kata-katanya seperti apa. Karena yang sekarang berkembangkan ke soal Richard-nya ya, ke soal Richard-nya adalah hajar chat. Nah, kalau kata-kata Riki Rizal itu apa? Ya, yang tadi saya bilang Mas Indra, dia menanyakan ada kejadian apa di Magelang. Terus dia menjelaskan bahwa ibu dilecehkan. Ibu dilecehkan, lalu dia menanyakan berani nembak. Dia enggak. Oh, ada kata. Tetapi pertanyaannya itu ya? Iya. Oh, sufanya pertanyaan. Dari Ferdi Sambo ke Riki Rizal itu pertanyaan. Benar. Oke. Jawaban berkata Riki Rizal itu saya tidak berani, Pak. Saya tidak berani tentang saya. Itu gitu.